Assalamualaikum, salam sehat bro saya mau ulang masalah tester LED seperti ini jadi saya buat ulang agar mudah dipahami sumber tegangan yang menggunakan charger dan ini meter 3 kabel nanti akan saya terangkan, saya coba dahulu jadi ini tester LED bisa sampai 50V bila menggunakan modul merah ini oke, kita coba saja misalkan kita ingin tester LED seperti ini jadi kalau nyala artinya masih bagus bila terbalik tidak menyala oke, kita coba saja seperti ini kalau ada yang tidak menyala artinya rusak oke, artinya semua bagus kemudian akan saya coba LED ini anoda, katoda bila anoda dapat positif maka tampilannya seperti perhatikan besar ada tegangan jadi kita mengetahui tegangan jatuh dioda 0,8 ini dioda saya lupa tipenya, tapi dioda biasa kemudian akan saya coba yang LED biasa jadi kalau terbalik tidak menyala ini terbalik dahulu saya coba tidak menyala yang negatif akinya lebih pendek oke, ini saya coba lihat jadi ini LED 3V jadi auto-fold kemudian saya mencoba zener ini zener 12V kalian perhatikan ini anoda yang atas katoda anoda saya beri negatif jadi 12V jadi zener 12V kalau kita balik anoda dapat positif kalian perhatikan besar yang terukur seperti dioda biasa kemudian dengan tegangan 50V kita bisa mengukur DB3 atau DB3 seperti ini untuk mengukur DB3 bila bolak-balik nilainya sama tegangannya artinya bagus 20V saya balik 20V paham ya bro? ini masalah pertama cara membuat tester dengan mudah nanti akan saya terangkan yang kedua pertanyaannya kalian lihat ini charger saya punya banyak charger seperti ini tapi tidak saya coba semua ini saja jadi yang rada bagusan lihat 50V saya lepas saya diamkan saya nyalakan bisa oke kemudian saya ganti charger perhatikan saya pasang bisa ini yang bikin pertanyaan kenapa tidak bisa saya pasang saya pasang tidak bisa saya ulang tidak bisa ini bisa digunakan tegangannya harus diset di bawah 30 dahulu baru kita naikkan dan justru alasannya ini saya tidak tahu padahal ini kepala charger ori samsung yang tidak bisa yang lainnya bisa saya coba yang lainnya lagi yang merek abal-abal istilahnya malah bisa seperti ini jadi bila kalian membuat ini terus tidak bisa jadi bukan masalah sebetulnya ini yang menurut saya karena ini ori justru yang ori ini ada kalau menurut teori saya ada deteksi arus berlebihnya jadi step up itu umumnya pada saat start awal arusnya besar jadi dia mendeteksi tapi kelemahannya tidak bisa langsung jadi harus kita turunkan dahulu tegangannya sampai di bawah 30 volt baru bisa menggunakan ini paham ya bro jangan kaget oke akan saya terangkan jadi ini akan saya terangkan saya sambil gambar saja jadi saya menggunakan jangan sampai salah memberi modulnya modul step up 5 ampere warna merah link pembeliannya ada pada deskripsi jadi ini positif negatif masuk ke kepala charger atau saya gambar input saja ini positif positifnya beri resistor baru proof ini proof positif terbaca bro proof positif oke ini negatif kita langsung saja proof negatif negatif kemudian meternya meternya saya menggunakan 3 kabel kabel kalian perhatikan jadi pertama warna merah red red r red kemudian biasanya ini red black black dan yellow kuning jadi kuning untuk mengukur tegangan kalian langsung pasang ke sini kalian perhatikan di output nya sedangkan red merah masuk ke positif input terlihat terlihat paham ya bro ini black tidak terlihat saya maafkan saya bila gambarnya berantakan saya perjelas ini black black masuk ke negatif ini terlihat ya bro di tegangannya 5V untuk 1 meter dan ini pengukur tegangan kemudian resistornya prinsipnya perhitungannya karena ini output maksimum 50V jadi kalian harus tahu dahulu Vout maksimum contoh disini 50V sedangkan untuk mengukur led agar bisa mengukur led-led yang paling kecil seperti ini harus tidak boleh melebihi 20mA jadi Imax sama dengan maksimum 20mA kemudian resistor yang digunakan tentunya R sama dengan tegangan dibagi arus tegangannya 50 dibagi 20mA ini kalau dihitung kira-kira dapat 2500 ohm paham ya bro kemudian karena ini catunya cukup besar kita hitung saja misalkan I20 jadi TR sama dengan I-kwadrat dikali R I-kwadrat 20mA dikwadrat dikali 2500 oke ini saya hitung dahulu ini kalau tidak salah dapatnya persis dapatnya 1 watt jadi untuk secara perhitungan kalian harus menggunakan resistor ini nilainya 2500 ohm 1 watt tentunya dalam mencari komponen ini kita kesulitan jadi cari yang paling dekat saja ini masih range-nya masih lebar jadi disini saya menggunakan agar mendapatkan 1 watt kalian perhatikan perhitungannya bila yang saya gunakan R setengah 1.4 watt maka untuk mendapatkan 1 watt R nya saya paralel 42 4 buah agar didapat 1 watt paham ya bro untuk mendapatkan nilai 2500 maka yang di paralel nilainya jadi 4 buah seperti ini jadi R 1 sampai R 4 nilainya 2500 dikali 4 sama dengan 10 kilo jadi kalian gunakan resistor 4 buah paling paralel nilainya 10 kilo didapat 2500 dan dayanya karena ini 1 per 4 1 per 4 1 per 4 1 per 4 dikali 4 jadi 1 watt jadi yang saya buat kalian perhatikan ini sudah saya paralel 10 kilo paham ya bro saya rasa mudah sekali oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati